Ibu, nasibku, nasibku seorang tunai selamat Langit sebagai atas rumahku Dan bumi seragai langganan Hidupku menyusuri jalan Sisa orang yang aku makan Langit sebagai atas rumahku Dan bumi sebagai lantai-nya Hidupku menyusuri jalan Sisa orang yang aku makan Jembatan menjadi tempat perlindungan Dari teri matahari dan hujan Begitulah hidup yang aku jalan Lengkai sampai kapan hidup begini Kering sudah rasanya Lengkai atas rumahku Lalu banyak sudah yang terdengar Menangis merata Nasibku Nasibku seorang tunai selamat Langit sebagai atas rumahku Dan bumi sebagai lantai-nya Hidupku menyusuri jalan Sisa orang yang aku makan Langit sebagai atas rumahku Dan bumi sebagai lantai-nya Hidupku menjadi tempat perlindungan Dari terik matahari dan hujan Begitulah hidup yang aku jalani Lengkai sampai kapan hidup begini Apa kabar semuanya? Cukup satu seset Dengan lima ratus wangi terus Bagaimana kabar kalian? Jelek, aduh, bedah Apa kabar semuanya? Sudah berkumpul kaya ini orang-orang Saya sudah kasih berita ya Kalau kita pindah kelas dulu Pindah ke gunung Alhamdulillah baik Tapi guru kalian Kayanya otaknya agak miring dikit Mana semua ini? Sudah saya kasih tahu Kalau kita pindah di sini ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Hari ini kita bikin Sesuatu yang berbeda Kita bikin roti dulu ya Gimana? Setuju gak? Setuju? Bikin roti? Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita bikin roti dulu ya Kita bikin roti dulu ya Siap Kenapa kamu datang di sini? Gak ada roti tau Ayo pulang Ayo pulang Pulang gak mau Gak ada roti Cari apaan ya di sini? Gak ada roti Gak ada Sudah tahu gak ada roti di sini Pulang Selamat Eh Gak ada roti ya Pulang Sudah lihat roti sudah gak ada di etalase ya Bertanya lagi Ada roti gak? Sudah tahu mana roti Nanya lagi Ada roti gak? Itu udah nyata-nyata Kosong ini ya Ada rase Nanya lagi bu Mana roti? Gak ada roti? Pulang Nanti kembali lagi Roti teriku segitiga biru gak? Eh siapa yang suruh bikin roti pakai segitiga biru? Hah? Kalau bikin bapak gak apa-apa Nanti rotinya keras Eh orang-orang sini Kalau ada yang kusir ya Suruh pulang Pulang Nanti ke sini lagi Jam berapa? Terserah saya Rotinya mau Saya bilangin gini Eh Sambarawan Emang bikin roti kayak goreng pisang? Hah? Goreng Bikin roti ini boleh proses Ngadunnya ya berapa menit Sudah makan waktu Belum lagi beruping Belum lagi dipanggang Kalau pisang goreng langsung di tepung Sudah goreng selesai Panas-panas dimakan Ya Bilang roti lagi Otw Iya Saya bilang ke sana Pergi cari ini ya Di pasar Atau gak di toko-toko bageri Di sini lagi abis Sok Minis Eh sampai orang kaget Nanti kalau ada orang bergeru Wah Yang jualan roti kok jadi setelis Eh setelisnya kenapa? Ya Ayo lanjut kita Saya ambilin nomor Pak Sudah setelis Ters siang Ters siang Ters siang Ters siang Ters siang Ters siang Mana kasih duang uang Ini Gandang sama Putih Eh Apa Nanti bayar dulu Nanti rotinya Baru ada Kita nonton Lihat Eh sembarangan Apu Oke Teman-teman Kita Apu Eh Ingat Ingat dong Saya Ters Ters Dari Tak Aku Ngapain kamu Aku mau hai 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 mau lihat aku aja ya eh hai hai sympathy hai 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 e alla teman-teman ya Nah kalau ibu-ibunya penasaran wajah saya seperti apa aslinya ini tidak pakai biletir ini nih wajah saya ya gimana Hai eh ini gara-gara kurang tidur bok hidam-hidamnya Hai kadang mau ada aku yang ada panda hidam-hidam kok kurang tidur 24 jam bayangin boklet streaming matanya kurang tidur hidam-hidam ini ya ha ha hitam-hitam bok hidam-hitam bok yang penting dapat uang asoi ya mikirin tiktok satu lagi aduh gimana mata saya nggak hitam gini bok kurang tidur kebanyakan dengan live streaming Bok sama beras-berasin DM-nya orang bok gini nasibkoh Hai kenapa akun satu aku tebalet bok gara-gara aku live streaming di tengah jalan di bypass aku lagi bypass bok live streaming aku mau kasih tunjuk jalan di sini loh bikin roh apa restoran yang bagus eh tebalet bok gara-gara itu emang enggak boleh ah aku lagi di jalan bok ya restoran restoran besar aku lagi jalan pasti jalan raya tuh ada mobil terakhir lewat aku cuma ngasih tahu eh aku lagi mau makan di sini ya eh langsung cepat deh kenapa bu Hai heran aku eh kedua kalas masukin anak-anak semua ibu-ibunya ini kedua kas kenapa murid-muridnya belum ada yang yang masuk Oh iya kayak gitu kronologinya kronologinya gitu kayak enggak kayak enggak masuk akal gitu ya kenapa ya ya kenapa ya eh kedua kalas tolong masukin ibu-ibunya di kelas kalau misalnya nggak ada yang masuk itu tutupin aja pintu biarin aja di luar sambil belajar Hai kecuali dia ngelit-ngelit di jendela ya kalau dia kepalanya masih nongol di jendela jepit aja kepalanya pakai ini pakai jendela itu ya biarin aja aku ambil tepung lo ayo siap oke lanjut ya 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 buk hari ini kita bikin apa yuk pe susu eh lain pay uh play cheese nggak pernah dengar nggak buk habis ini kita bikin a pay play cheese mau nggak tajarin hari ini kita bikin roti mau bikin roti sisir nggak saya jarkan sekarang sekarang kita bikin roti sisir ya gimana roti sisir biar semangat kita bikin roti sisir ya roti sisir pandan mau nggak gimana buk roti sisir pandan dan original ya Hai ya roti sisir pandan dan original lanjut ya hai 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 selamat menikmati Oh ini saya bikin adonannya langsung satu kilo nanti resepnya setengah kilo saya kasih ya gimana setuju nggak ya biar saya tidak adon ini yang dua kali hai oke adonan langsung satu kilo ya cakra kalau untuk bikin roti harus menggunakan tepung protein tinggi tidak boleh ada campuran protein sedang kecuali roti yang dikhususkan ada campuran protein sedang kalau roti manis tidak boleh ada campuran protein sedang kenapa bu nanti rotinya kurang mengembang maksimal ya karena tepung protein sedang ini digunakan untuk bikin roti seratnya pendek itu yang bisa menyebabkan menyebabkan si rotinya nanti kurang mengembang kurang berpelume ya nanti ini jadinya padat tidak lembut lembut tapi tidak selembut roti yang full protein tinggi yang kita bikin seperti itu ya di sini saya tidak pakai bread improper jadi yang saya gunakan adalah kok peratus S500 saya dikasih ini waduh oh dia belikan aku peratus waduh manajer lagi kasih saya ini ya saya tidak minta ini salah beli lagi ya bu manajer beli 400 katen aktif plus bu aduh 400 aktif plus bu itu branding proper ya waduh oke saya pakai ini aja ya bu ini seperti poratus katen aktif plus ibis blue ya ini saya gabungkan bu buru pindah lapak ini sementara ya soalnya ini ya akunku tebanet ya ini bu bisa dilihat ya ini ini yang saya gunakan untuk pelembutnya saya pakai titan sama pakai provide crown softener titan ini soft ya soft bread softener ada minta penjelasan dulu enggak sebelum kita mulain ada yang mau saya dijelaskan enggak masalah pelembut buat roti biar lebih paham baru kita mulai mau dijelaskan atau enggak usah saya jelaskan dulu nih ya gimana bu ada yang perlu saya jelaskan enggak boleh ya 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 ya